selamat menikmati 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 Lalu media tanam yang baru Seperti ini Media tanam yang baru Lalu tentunya tanaman yang akan kita ganti ya lor ya Mosok mau ganti media tanam Gak ada tanamannya ya malah lucu ya lor ya Jadi ini Kita siapkan media tanamnya Air bersih di dalam ember Ini tidak saya kasih campuran apapun lor Ada yang dikasih campuran B1 Dikasih campuran Baktosin Antibakteria ini opsional saja Monggo kalau misalkan mau diberi Itu akan lebih baik lor seperti itu Tetapi Untuk penggantian Media tanam pada kali ini Tidak saya beri apa-apa lor Jadi ini cukup menggunakan air bersih saja Seperti itu lor Oke langsung saja akan kita Bongkar ya lor ya kita ganti ya Oke Kita siapkan dulu Biar tidak berantakan lor Antara sudah bagus Tapi belum keluar anaknya Seperti ini Lalu kita kopiok di air ya lor ya Jangan lupa untuk membersihkan akar-akarnya Sudah keluar Cengipan-cengipan lor Sebentar lagi mana ini Seperti ini Alhamdulillah akar bagus Menggunakan media tanam alam lapi lor Media tanam racikan kita sendiri Terus Ini untuk potnya Masih tetap menggunakan pot yang ini lor Potnya tidak kita ganti Sementara karena akarnya masih cukup Masih masuk di dalam pot Potnya tidak kita ganti Cukup kita bersihkan saja Oke Setelah itu kita siapkan media tanam yang baru Kita isi menggunakan media tanam yang baru Yang bawah kita padatkan secukupnya Sebagai tataan untuk perakaran kita lor Terus jangan lupa untuk Karena bentuk akar itu cenderung seperti ini ya lor ya Jadi bagian di tengah pot ini kita gundukkan Agar nanti dia menopang batang yang tengahnya ini lor Jadi bagian tengah dari pot ini kita gundukkan Jadi seperti ini Kita gundukkan seperti ini Kita gundukkan seperti ini Agar menopang batang tengahnya Lalu setelah itu kita tanam seperti biasa Hati-hati jangan sampai perakaran yang ada ini Patah ataupun rusak gitu ya lor ya Insya Allah dengan nutrisi yang baru seperti ini Akar akan lebih cepat untuk Bertambah lebat Dan juga tunas-tunas yang ada di dalamnya Ini akan segera muncul gitu lor Kita rapikan Dan sampai ada yang patah perakarannya Dan juga batangnya Lalu kita timbun menggunakan media tanam Yang sudah kita siapkan lor Seperti itu Saya lupa dibukul-bukul Diketuk-ketuk Agar Media tanam Masuk ke dalam perakaran lor Masuk ke rongga-rongga akar Seperti itu Kita penuhi media tanamnya ya lor ya Agar nutrisinya terbarui Tujuannya seperti itu Ketika nutrisi terbarui Insya Allah pertumbuhan akan semakin baik Kita padatkan seperti ini Lalu berhati-hati saat memadatkan lor Karena tadi di dalamnya ada akar Cara memadatkannya Cukup ditekan bagian pinggir-pinggirnya saja lor Cukup ditekan bagian pinggir-pinggirnya saja Karena kalau ditekan bagian tengah Satunya nanti akan mematahkan akar Yang menempel di batang bagian tengahnya itu lor Begitu Oke Kita timbun sampai atas lor Jangan lupa aglonema ini timbunnya dalam-dalam Setelah rapi Tertimbun seperti ini Jangan lupa untuk kita Siram Menggunakan air yang bersih Karena kerannya jauh disana Kita pakai ember saja ya lor ya Seperti ini Sampai air mengocor ke bawah lor Sampai air mengocor ke bawah Pastikan semua media tanam Telah rata terbasai Dan perakaran insya Allah Sudah basah Seperti itu ya lor ya Oke Dengan seperti ini Insya Allah Tanaman kita akan makin subur Makin sehat lor Karena nutrisinya baru Unsur-unsur hara pada tanaman kita Insya Allah terpenuhi lagi lor Dari media tanam-media tanam Yang sudah kita racik seperti ini lor Oke Lalu Setelah tanaman kita ini basah Seperti ini lor Pastikan sampai menepes Sampai basah seperti ini Setelah basah seperti ini Kita letakkan di tempat yang teduh Yang tidak langsung terkena oleh sinar matahari lor Karena perakaran baru mulai adaptasi Dengan media tanam yang baru Ketika dia nanti dehidrasi Malah bisa bahaya lor Nanti daunnya bisa menguning Itu seperti itu Bisa semakin layu lor Itu jadi layunya bukan karena penyakit Akan tetapi itu karena dia Proses adaptasi Jadi dia agak sedikit stres lor memang lor Dia agak sedikit stres Nah stresnya ini jangan sampai menjadi parah Maksudnya agar bisa segera recovery Kita letakkan di Tempat yang teduh Seperti itu lor Barangkali itu Tutorial dari kami Kurang lebihnya kami mohon maaf Yang sebanyak-banyaknya Tanpa rasa ingin menggurui Tanpa rasa ingin mendahului lor Semoga bermanfaat Hanya sedikit sharing untuk berbagi Semoga dulurku dimanapun anda berada Selalu diberi kesehatan Dan diberi perlindungan Dalam segala aktivitas lor Bila itu baik walidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!